assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ganti-ganti balik lagi di iqo berita tahapo-hapo masih bersama host cantik disini Adobe uca-uca dan kali ini panun bibu uca-uca agak lain tapi tapi bukan dari dunia lain yang pasti dari dunia nyata ya siapa lagi kalau bukan jadi kenal Bang Yadi Nio kan tapi Bang Yadi jangan kemana-mana dulu untuk ganti-ganti karena kita akan menyajikan berita-berita yang pastinya fenomenal yang ada di provinsi Jambi ini yang tetap di iqo berita tahapo-hapo balik lagi ganti-ganti bersama bibu uca-uca dan juga jadi gendrang di iqo berita tahapo-hapo nah jadi kali iqo ada berita tentang perundongan perundongan itu sama dengan bullying yukana banyaknya kasus-kasus yang terjadi saat ini di era digital ini nah banyaknya sudah tersebar yang mungkin yang mungkin ini adalah contoh buruk ya jadi buat teman-teman buat adek-adek semuanya jangan pernah ditiru jangan pernah apalagi membuli kasihan korban sama pelakunya belakunya dapat efek juga korbannya lebih dapat efek lagi nah jadi berita yang pertama ada apa nih berita pertama aksi bully dan perundingan siswa kelas XMA negeri 2 batang hari pada Sabtu lalu dibantah pihak sekolah mus mulia di kepala sekolah membantah yang terjadi merupakan perundingan ia mengatakan mereka bertikai dan duel satu lawan satu hanya saja disayangkan dipertensankan teman-teman lalu dipideokan nah itulah kan zaman sekarang ini mosep viral jadi dikit-dikit viral nah jadi buat kanti-kanti adek-adekku sayang jangan sampai kalian ini viral karena hal negatif buat Ayu jagonya video macam mana beritoy kita tengok beritoy aksi dugaan perundungan yang terjadi pada NH siswi SMA n 2 batang hari yang dijambak dan dipukul kepalanya hingga dihempaskan ketada yang dipertontonkan sejumlah temannya tanpa melakukan peleraian dibantah mus mulia di kepala SMA n 2 batang hari ia mengatakan bahwa aksi tersebut dipastikan bukan perundungan melainkan perkelahian duel selain itu aksi mereka dilakukan di luar sekolah mus mulia di mengetahui kejadian tersebut saat guru kelas yang menceritakan aksi perkelahian tersebut gimana perkelahian tersebut bermula saat di sekolah NH yang saat akan memasang tali sepatu di depan pintu S yang ingin melintas hingga membentak dan menantangnya untuk berkelahi mus mulia di menjelaskan pihaknya akan melakukan tindakan pada Senin ini untuk mempertemukan kedua siswa yang bertikai namun tidak bisa dilakukan karena NH tidak masuk sekolah lantaran trauma dan takut sekolah yang diduga mendapat ancaman dari S kalau perundungan saya garis bawahi itu menurut kami bukan perundungan karena anak itu ribut memang terjadi antara satu dengan yang lainnya dua orang siswa yang berselisih paham sehingga terjadi hal itu dan saya pastikan itu bukan perundungan Pihak sekolah menyikapi karena kejadian itu di sore hari pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 maka pihak sekolah itu baru bisa melakukan tindakan mau memanggil kedua anak yang terlibat perkelahian bersama orang tuanya di hari Senin tanggal 30 ya tanggal 30 hari ini Mediasi belum Pak? Sudah ketemu? Belum ya? Belum karena yang satu pihak yang atas nama anak kita Neti hari ini tidak hadir di sekolah Dalam pembelajaran di sekolah, Mus Mulyadi mengklaim bahwa aksi buli dan perundungan selalu disosialisasikan karena itu merupakan perbuatan tercelah yang harus dihindari Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan Ya Allah, ya Allah Ayu jago, apalah yang kalian perebutkan tuh sampai kalian berhantam-hantaman tuh kan sayang Betino sama betino, kalau cacat macam mana, gak balik modal Enak kalau cacat Nah, itulah, jangan sampai jadi ayu jago kayak gitu Itu merugikan diri sendiri Badan sakit Nah Apa yang mana bentuknya, Waduh? Alian itu apa? Lebih baik kalian itu memperbanyak pertemanan daripada permusuhan Apalagi masalah-masalah kecil Masalah kecil itu dikecil, dihilangkan masalah besar itu dikecili Diomongin baik-baik Lur kayak mana nih, masak kok kayak gini Ngomong baik-baik secara Tuh lah Yang kedua materinya adalah Disdikbud bentuk tim satgas anti-bullying Nah, bagus nih Jadi guna mencegah terjadian tindak bullying di lingkungan sekolah Seluruh satuan pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan Kabupaten Muarujambi Membentuk tim satgas anti-bullying Tim ini turut melibatkan guru dan peserta didik Nah, jadi ini merupakan suatu edukasi juga untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di sekolah Khususnya sebenarnya anti-bullying ini cocoknya juga bukan cuma di sekolah Tapi juga seluruhnya Karena masih banyak orang-orang yang bahkan orang-orang dewasa juga melakukan bullying ini Masih banyak tuh masih banyak Betul, macam mana beritoy? Iko dio beritoy Guru dan siswa di SD Negeri 106 Mwara Sembapo, Kecamatan Mestong, Mwara Jambi Kompak menyanyikan lagu anti-bullying di halaman sekolah Mereka begitu antusias bernyanyi sembari menari Lagu bertanjuk stop bullying ini memiliki pesan yang mendalam soal perilaku perundungan Lagu tersebut juga mengajak siswa dan guru untuk menghindari perilaku kegerasan di lingkungan sekolah Seluruh guru diharuskan mencegah tindak perundungan yang berdampak buruk terhadap masa depan siswa Pihak sekolah memberi pembekalan terhadap guru Agar hati guru tergerak untuk melawan tindak bullying dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah Pihak SD Negeri 106 Mwara Sembapo memiliki cara yang unik Para siswa diajak untuk melakukan aktivitas bermain dan menari di saat jam istirahat belajar Yaitu pencegahan dan penanganan kegerasan kesatuan pendidikan Jadi khusus di 106 ini kami membentuk Satgas Di mana disitu ada sebagai ketua koordinator dan anggota Kemudian kami melibatkan dua orang siswa setiap kelas Dinas Pendidikan mewajibkan setiap Satuan Pendidikan Jejang Paut, SD dan SMP Untuk membentuk tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Bullying Ada pun tim yang beranggotakan guru, komite, orang tua siswa dan siswa ini Diharapkan mampu mencegah tindak kekerasan di sekolah Dinas Pendidikan menyatakan Meski terjadi beberapa kasus bullying antar sesama peserta didik Namun hal tersebut bisa diselesaikan oleh pihak sekolah Tim tersebut berdirikan dengan keanggotaan dari guru, dari komite dan orang tua yang sifatnya ganjil Dan juga nanti di Satuan Pendidikan juga dibantu dengan siswa-siswi kelas tinggi Diberi percayaan mereka untuk memantau saat rekan-rekan berada di posisi jam istirahat Tindakan bullying terhadap anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun Termasuk di lingkungan sekolah Sekolah sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik tersebut Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan Nah itu dia, jadi kita turut menapresiasi Bahkan ini sebenarnya bukan cuma, kalau bisa bukan cuma di Muarrojambi Tapi di seluruh Indonesia ini wajib dilakukan anti-bullying ini Edukasi-edukasi terhadap sekolah-sekolah untuk anti-bullying Atau anti-mainstream gitu Bukan, bukan anti-mainstream lah Ya, pokoknya jangan sampai terjadi bullying lagi Betul Karena aku gigit aku efek dari bully juga Nah, jangan sampai seseorang itu kena bully malah Berdampak negatif seperti maaf ngomong amit-amitnya Sampai melenyapkan nyawa gitu Karena dia malu atas bullying tersebut Karena salah satu kawan aku di tiktok juga kena yuh Adeknya meninggal gara-gara dibully Bully Kuat dia dibully Manusia itu tidak ada yang sempurna kawan-kawan Jadi jangan sampai kalian merasa diri kalian sempurna terus membully orang Eh, jangan sampai nih, apalagi Eh, busung dada udah jangan nih, nah Iya, betul Lanjut berita ketiga nih, ada apa nih, Dik? Nah, berita ketiga ada dugaan kasus bully Atau perundingan terjadi di dunia pendidikan di Kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari Nah, siswa kelas 10 SMA 2 Batanghari Trauma setelah berkelahi yang dipertentankan teman-teman sekolahnya Dalam video yang beredar tampak dua siswa SMA 2 Batanghari Berkelahi berjambak rambut yang dipertentankan siswa lainnya Di Kelurahan Pasar Tembesi, Kabupaten Batanghari Berarti ini adalah berita yang tadi nih, yang Ayu Jago tadi Yang berjambut-jambutan dua orang tadi Trauma kan? Nah, itulah tadi udah kami bilang Jadi itu ada efek negatifnya Betul Terhadap masing-masingnya pihak-pihak itu, dua pihak itu pasti dirugikan Banyak, yang satu trauma, dua, yang buruk nih, amin ya Allah Jangan sampai ya, aku bih Sampai menghilangkan nyawa tadi Mental sama, ih menghilangkan nyawa, jangan sampai Macam mana berita ya? Iko, dia berita Es, orang tua NH, histeris Menangis saat melihat video anaknya yang dipukul dan dijambak rambutnya Hingga dihentakan ke tanah oleh es teman sekolahnya Es nyaris pingsan dan tidak terima Anaknya diperlakukan sedemikian Es menceritakan bahwa temannya berinisial es Yang melakukan perkelahian yang dipertontonkan teman sekolahnya Yang memvideokan aksi pemukulan anaknya tanpa ada yang meleraikan Kejadian ini pun membuat anaknya mengalami trauma hingga NH Takut untuk ke sekolah lantaran mendapat ancaman dari lawannya Trauma berat lantaran NH mendapat ancaman Setelah dijambak rambutnya hingga dihentakan ke tanah pada Sabtu sore lalu Es meminta kasus tersebut ditangani cepat oleh pihak kepolisian Dan pelaku diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku Seperti apa itu? Saya sakit pak jantungan saya nengok anak saya macam itu Saya tak senang mbak Aku terulang lagi Saya jadi anggil sama anak kami Anak kami diacap Tiba tahunya kapan itu? Jam 9 malam Kami nengok videonya Bawa anak kami ke masakit kami khawatir anak kami macam mana Tengok macam itu anak kami Memangnya dalam videonya seperti apa bu? Anak kami ada perlawanan kayaknya Dari cengkamannya pak Tak bisa lepas anak kami dari cengkamannya Jadi ibu sok melihat kejadian ibu ya? Iya pak kami Kami jatuh sakit pak kami terpensan Kami dengan Berwajib minta tolong selesaikan sebaik-baik mungkin Macam mana Anak kami ini masuk depan yang bisa sekolah macam mana Bagaimana hukum yang berlaku Kami minta tolong Saya tak senang pak anak kami ini macam itu Senang kami Jumlah kami tak senang pak Kau masih di ancam Ini dia masih balik Dia pulang seperti apa bu? Dia nangis Kepalanya sakit katanya Langsung masuk kamar Gitu lah Tahu-tahu kenapa sakit kepala kau Nggak ada bilang dia Sampai hari ini masih terasa sakit katanya Ya masih terasa sakit Kepalanya kan dihempas-hempas Tengoklah keadaannya di video tuh Dalam dua video berdurasi 34 detik dan 18 detik ini Memperlihatkan dua orang siswi SMA tengah berkelahi dan saling menjembak rambut di kebun warga Diketahui ada beberapa siswa-siswi lain di lokasi tersebut Dia merekam dan menyaksikan perkelahian tersebut pada Sabtu sore Namun sayangnya tidak ada satupun yang melerai kejadian tersebut Selamat Riyadi Cek TV melaporkan Nah kanti-kanti balik lagi bersama Bibi Uca-Uca Di Iko Berita Tahap-Hapo Nah kawan aku masih minum Kok masih haus? Masih haus capeknya ada di latihan ini Nah lebih bagus lagi Latihan tadi kan Disalurkan bakat gitu terpendam tadi Atau dendam gitu terpendam tadi itu Disalurkan untuk prestasi Betul banyak juga efek-efeknya badan sehat Dengan olahraga keluar teringat Daripada itu keluar Di segmen dua ini masih ada tentang pendidikan nih Kalau tadi tentang perundungan ini ada tentang pendidikan Yang masih sangkut pautannya juga Tapi di kali ini ada program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas dakwa UIN SS Jambi telah melaksanakan asasmen lapangan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri Dalam hal ini dekan fakultas dakwa beserta jajarannya Mengatakan telah bekerjasama melakukan berbagai persiapan Dalam standarisasi tinggi Dengan harapan dapat memperoleh nilai terbaik Nah ini salah satu bagian dari apresiasi juga sih Ya kan Macam mana beritoy? Iko diyo beritoy Pelaksanaan asesmen lapangan dalam proses akreditasi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas dakwa UIN SS Jambi Telah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri Atau BAN PT Pada Sabtu 28 Oktober 2023 Di Gedung Fakultas Dakwa Ada pun tim asesor yang bertugas adalah Dr. Hamidah dari UIN Raden Fatah Palembang Dan Profesor Sulhan Hakim dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Kegiatan ini diawali dengan pembukaan Yang kemudian dilanjutkan dengan Mengecekan sarana dan prasarana Di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Validasi data serta wawancara oleh tim asesor kepada pihak terkait Seperti mahasiswa berprestasi, alumni dan tenaga kependidikan Di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Seluruh proses ini merupakan tahapan asesmen lapangan Dengan tujuan untuk melakukan penilaian lapangan Dengan verifikasi, validasi dan klarifikasi data Dan informasi serta kinerja Prodi tersebut Dalam hal ini Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ansul Sabutra menyampaikan Persiapan jelang akreditasi ini telah dilakukan Dengan standarisasi tinggi Dengan persiapan dari berbagai aspek Dalam persiapan akreditasi kemarin kita mempersiapkan banyak hal Karena ini terkait dengan penilaian Kepantasan dari KPI dalam meraih predikat akreditasi yang lebih tinggi Maka kami juga membuat standar yang lebih tinggi Yang pertama adalah dengan adanya keberadaan labor Untuk menunjang skill mahasiswa Untuk mencapai profil lulusan KPI yang diharapkan Kemudian kita juga mempersiapkan mahasiswa Kemudian juga alumni Untuk kemudian dibawancara oleh pihak asesor Sehingga nanti bisa dinilai bagaimana Kinerja dari Prodi KPI selama ini ya Selama 3 tahun belakang Seperti itu Kita juga mempersiapkan Apa namanya Mengumpulkan dokumen-dokumen Terkait dengan pencapaian-pencapaian kinerja Baik itu basisnya adalah fakultas Maupun itu dari kinerja Prodi Mulai dari Dalam bentuk Tridama program tinggi ya Yaitu pendidikan pengajaran Kemudian penelitian Dan pengabdian masyarakat Sementara itu Dekan Fakultas Cakwa Zulkarnin menyatakan kerjasama Dalam melakukan berbagi persiapan Selama satu bulan terakhir ini Nantinya akan memperoleh penilai terbaik Yaitu dengan nilai unggul Harapun target yang Ingin kita lahir Ini merupakan harapan Mudah-mudahan Prodi KPI Mendapat akreditasi unggul Nah tentunya ini Harapan kita Dan Insya Allah Bukan Tercapai Karena Ya kita Apa Prodi KPI ini Sudah yang Ketiga kalinya Memang Kesanakan Akreditasi Belumnya Itu kan Sudah Tinggi juga nilainya Mudah-mudahan Akreditasi yang Ketiga ini Kita memperoleh Prodi KPI Nah selamat dulu Untuk UIN STS Jambi Yang telah Melakukan penyiaran Islam Atau Siaran dakwah Nah Yang mungkin Iya yang baik Dan juga mungkin Bisa juga nih Menyalurkan bakat-bakat Atau Apa Komunikasi Yang baik Dari Siaran Islam ini tadi Ya kan Menyiarkan yang baik Gitu Mantap Sukses terus Jadi suatu apresiasi Untuk UIN STS Jambi Jadi Jambi ini Semakin maju Pendidikan Semakin maju Semakin terbaik Silahkan yang negatif Kalau yang kedua Beritanya tentang apa nih Yang kedua Sebagai bentuk kepedulian Terhadap dunia pendidikan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Eh salah Purwanto Edi Purwanto Bener Di Mangkutnya Dik Tadi Kalau masih capek Latihan Boksi Minum Yang banyak Dulu Jadi Biar Fokus Jadi Yang kedua Ini Ado Tentang Edi Purwanto Terus Perjuangkan Anggaran Untuk Pendidikan Jambi Terus Lanjut Di Ya Ya Bentar Masih Yang tadi Sebagai bentuk Pendulian Terhadap Dunia Pendidikan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Akan terus Melaksanakan Amanah Undang-Undang Dengan tetap Mengarahkan 20% Anggaran APBD Provinsi Jambi Untuk Pendidikan Jambi Hal ini Disampaikan oleh Edi Purwanto Dalam Kunjungannya Ke SMA Negeri Satu Tebo Nah Jadi Pak Edi Ini Peduli Akan pendidikan Yang ada Di Jambi Semua di Jambi Nah Jadi Dia terus Menganggarkan Anggaran APBD Ini Untuk Ngarah Ke Pendidikan Untuk Anak-anak Jambi Lebih Maju Lagi Macam mana Beritoy Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Selasa 23 Oktober Berkunjung Dan melihat Kondisi SMK Negeri Satu Tebo Sekaligus Memberikan Materi Motivasi Ke sejumlah Siswa Untuk Semangat Belajar Dan Meraih Serta Berani Untuk Memasang Cita-cita Yang Tinggi Dalam Kesempatan Tersebut Edi Purwanto Bahas Soal Pendidikan Yang Menyebut Bahwa Pendidikan Fokasi Juga Menjadi Bagian Yang Diprioritaskan Oleh Pemerintah Provinsi Jambi Dengan Harapan Setelah Lulus Sekolah Bisa Langsung Bekerja Dengan Keterampilan Yang Ada Secara Umum Edi Purwanto Berharap Bagaimana Dinas Pendidikan Untuk Bekerja Keras Mengambil Dana Pusat Meskipun Memang Sejauh Ini Edi Purwanto Melihat Bahwa Anggaran 20% Yang Disiapkan Bukan Murni Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Anggaran Untuk Dunia Pendidikan Karena Menurutnya Hal Ini Sangat Penting Bagaimana Untuk Mencetak Kualitas SDM Yang Jauh Lebih Baik Kedepannya Pendidikan Fokasi Ini Menjadi Prioritas Pemerintah Provinsi Tentu Saya Juga Nanti Akan Lihat Bagaimana Postul Anggaran Kita Memohon Beberapa Perbaikan Termasuk Ruang Kelas Baru Ada Tujuh Kekurangan Nanti Pas Saat Ini Pembahasan Anggaran Nanti Kami Akan Lihat Bagaimana Kondisi Anggaran Kita Mudah Bisa Disupport Dari Anggaran APBD Provinsi Dan Kita Beralap Juga Bagaimana Dinas Pendidikan Untuk Kerja Keras Mengambil Dana-dana Pusat Karena Memang 20% Anggaran Pendidikan Mandatory Spending Ini Yang Memang Hari Ini Kondisinya Bukan Menopang Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tapi Lebih Kepada Belanja Rutin Sehingga Yang 20% Untuk Undang Itu Belum Sebenarnya Terpenuhi Maka Seperti kita Mudah-mudahan Kedepan Kita Punya Presiden Siapa Yang Memang Akan Konsentrasi Kepada Pendidikan Termasuk Bagaimana Para guru Dan Sebagainya Harus Mendapat Atasi Khusus Sementara Itu Edi Perwanto Juga Meminta Agar Kepala SMK 1 Tebo Untuk Terus Melakukan Koordinasi Dan Komunikasi Dengan Dinas Pendidikan Sehingga Anggaran Bisa Turun Ke SMK 1 Tebo Dengan Harapan Bisa Menopang Dan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Khususnya Lulusan SMK 1 Tebo Yang Saat Ini Ada Sekitar 700 Siswa Rian Cencen Jack TV Pelaporkan Balik lagi bersama kami di Iko Berita Tahapoh Masih bersama Bibi Uca-Uca Dan Jadi Genderal Jadi di segmen kali Iko Ada Apresiasi 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 Untuk siapa Yang pastinya Ada apresiasi Yang luar Biasa Yang kita ucapkan Untuk gubernur Bapak Alharis Nah Jadi gubernur Jambi Alharis Ini Menyambut Ribuan Peserta Pawaita Aruf STQH Tingkat Nasional 2023 Di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lura Kehadiran Peserta Pawaita Aruf Tersebut Menampilkan Mobil Hias Dengan Konsep Kendaraan Dari Setiap Kafila Nah Jadi ini Sering kita Tengok Pawai Mobil-mobil Yang bagus Bagus Siasan Tuh Nah Kebetul Tadi Sama malam Maren Aku Nengok Yuh Ada beberapa Mobil Lewat Be Keren Keren Niat Dekor Itulah Orang itu Memang Niat Ya Dio Tapi Bagaimana Kalau kita Tengok Dulu Dik Bagaimana Bentuk Bentuk Mobilnya Nah Boleh Tuh Aku Mas Penasaran Iyuh Iko Dio Beritoe Seleksi Tilawatil Quran Dan Hadis Atau STQH Ke 27 Tingkat Nasional Tahun 2023 Digelar Di Provinsi Jambi Pembukaan Seleksi STQH Ke 27 Diawali Dengan Pawai Ta'aruf Dari Masjid Agung Al-Fala Menuju Rumah Dinas Gubernur Jambi Pada Senin 30 Oktober 2023 Pagi Pawai Ta'aruf Ini Menjadi Salah Satu Tahapan Dalam Pembukaan STQH Ke 27 Tahun 2023 Pawai Tersebut Menampilkan Mobil Hias Dengan Konsep Kendaraan Yang Menjadi Ciri Khas Dari Setiap Kavila Dari 34 Kavila Yang Mengikuti STQH Hanya 28 Kavila Yang Mengikuti Pawai Ta'aruf STQH Ke 27 Tingkat Nasional Di Provinsi Jambi Diharapkan Kegiatan Ini Dapat Meningkatkan Silaturami Antar Provinsi Yang Dapat Meningkatkan Harmonisnya Dalam Berbangsa Dan Bernegara Gubernur Jambi Al-Haris Dalam Kesempatan Itu Menyambut Baik Serta Mengapresiasi Luar Biasa Peserta Pawai Ta'aruf STQH Dari Seluruh Provinsi Dalam Menyanjungkan Dan Memuliakan Al-Quran Al-Haris Berharap Kegiatan Seleksi Tilawati Al-Quran Dan Hadis Atau STQH Ini Dapat Meningkatkan Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia Paruk Hari Ini Memperlihatkan Seluruh Provinsi-Pubinsi Yang Peserta STQH Ini Dengan Berlihat Artinya Mereka Menyemukan Bahwa Bagaimana Perkembangan Daripada Agama Dengan Adanya Masjid Dan Menyatur Yang ada Ini Ini Kelihatan Bagaimana Semua Provinsi Ini Berusaha Untuk Menyanjungkan Al-Quran Dan Masjid Yang Luar Biasa Saya Kagum Sari Dan Mudah-mudahan Indonesia Bahkan Papua Bukan Tampil Bahwa Dengan Komisi Yang Islam Luar 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 Rian Cencen Jek TV Melaporkan Terima Keren Jadi Memang Orang Itu Niat Niat Kreatif Kreatif Sering Kita Tengok Di Kota Baru Bantu Tapi Tengok Aku Bikin Gitu Tapi Lebih Apresiasi Ke Pak Gubernurnya Memberikan Apresiasi Yang Penyambutan Memberikan Penyambutan Pada Peserta Peserta Pawai Berita Kedua Ada Apa Nidik Berita Kedua Ada Komisi 4 DPRD Profesi Jambi Padli Surnia Mengucapkan Selamat Kepada Dua Orang Anggota DPRD Penggantian Antarwaktu Andrano Dan Ismet Dalam Andrano Kok belum Minum Juga Andrano Bukan Andrano Bukan Minum Gigi 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 Andrano Nah Itu Sama Pak Ismet Dalam Gigi Marah Bapak Tuh Kalo Misal Kau Salah Ngomong Ulang Gigi 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 Kepada Bapak Andrano Dan Pak Ismet Dalam Kesempatan Itu Padli Tolong Aku Padli Sudri Padli Sudri Ya Mengharapkan Agar Segera Mungkin Dapat Menyesuaikan Dan Membantu Serta Menupport Dalam Kegiatan Perbangunan Daerah Jadi Pak Padli Ini Mengucapkan Selamat Untuk Anggota DPRD Waktu Apa Tadi PAW PAW Atau Pergantian Antara Waktu Sebelum Ada Yang Duduk Pasti Lupa Kita Tengok Dulu Beritanya Beritanya Andrano Dan Ismet Resmi Menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi Pengganti Antara Waktu Untuk Sisa Masa Jabatan 2019 2024 Pelatikan Dua Orang Dewan PAW Tersebut Dipimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Dan Disaktikan Sejumlah Anggota DPRD Dan Pejabat Dilingkup Pemprov Jambi Beserta Keluarga Ada Pun Andrano Menggantikan Posisi Hasani Hamid Dari Partai Demokrat Dengan Posisi Di Komisi 4 Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kemudian Ismet Dengan Posisi Komisi 1 Dan Badan Angkaran Daerah Menggantikan Posisi Nur Hayati Dari Partai Demokrat Usai Pelantikan 2 Dewan PAW Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria Turut Memberikan Ucapan Selamat Khususnya Kepada Andardo Yang Bergabung Di Komisi 4 DPRD Ia Minta Andardo Bisa Segera Mungkin Menyesuaikan Diri Dan Membantu Serta Men-Support Untuk Membangun Kabupaten Kerinci Menurut Fadli Sosok Andardo Tidak Lagi Asing Karena Andardo Sebelum Di Partai Demokrat Berada Di PAN Yang Pernah Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dengan Bergabungnya Andardo Di Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria Optimis Kedepan Perjuangan Dalam Membangun Kabupaten Kerinci Bisa Lebih Bersinergi Kedepan Perjuangan Dalam Membangun Kabupaten Kerinci Bisa Bersinergi Terutama Dengan Kita Kemudian Kepada Keluarga Sangat Senang Terutama Keluarga Besar Di Kayu Arun Bagaimana Bisa Membantu Kami Membangun Kabupaten Kerinci Kabel Khususus Kayu Arun Tempat Beliau Tinggal Kita Minta Sesegera Mungkin Menyesuaikan Baik Itu Secara Pembahasan Baik Apalagi Sekarang Sudah Pembahasan RAPB Di 2020 Pembahasannya Hari ini Hari kemarin Dan Hari ini Terakhir Dan Kemudian Nanti Ada dibanggar Lagi Sampai Ketok Lalu Di 2000 Untuk 2024 Di November Nanti Terima kasih Terima kasih Untuk Memajukan Jambi Ini Tadi Jadi Kalau Berita Selanjutnya Ini Ada Tentang Pemkot Jambi Terima Piagam Penghargaan Atas Prestasi LPPD Dengan Status Kinerja Sedang Nah Jadi Pemerintah Kota Jambi Menerima Piagam Penghargaan Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Atau LPPD Tahun 2023 Pemerintah Kota Jambi Menerima Piagam Penghargaan Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Atau LPPD Tahun 2023 Berdasarkan Hasil Dari Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah Atau EPPD Dari Kementerian Dalam Negeri Pada Tahun 2022 Menetapkan Kota Jambi Mendapatkan Status Kinerja Sedang Dengan Skor 2,67 Piagam Penghargaan Tersebut Diserahkan Langsung Oleh Segda Provinsi Jambi Sudirman Kepada Pemerintah Kota Jambi Yang Diwakili Oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana Dalam Rapat Koordinasi GWPP Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Maulana Mengatakan Penghargaan LPPD Yang Diperoleh Merupakan Gambaran Atas Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Jambi Dari Berbagai Aspek Baik Dari Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi Tugas Pembantuan Tugas Umum Pemerintahan Kinerja Anggaran Penganggaran Dan Aset Bahkan Laporan Kinerja Alhamdulillah Pemerintah Kota Jambi Di Provinsi Ini Termasuk Kategori Tiga Besar Pemerintah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dari Aset Untuk Ini Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Terus Meningkatkan Tata Kewala Pemerintahan Yang Baik Yang Atuntabel Yang Kami Mengucapkan Terima Kasih Bagi Seluruh Ustaz Kami Buru OPD Yang Lutuh Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sehingga Kota Jambi Termasuk Tiga Besar Yang Tertinggi Di Provinsi Jambi Berkaitan Di bidang Lewangan Di bidang Di bidang Melaporan Kinerja Dan Asyidabilitas Merita Herusha Putra Jek TV Melaporkan Ganti-ganti balik lagi Bersama Bibi Uca-Uca Di Iko Berita Tahap Wapo Tapi kali ini Si adik Ini kemana Dari mana Dik Aku niat balikin Aku pula Dibolak-bolein Nyepang lagi Nyepang lagi Konyo kau Jangan ngambil Jasnya Kau tuh Nah Ganti-ganti Memang ya Dik Ini agak-agak Ini dikit Ganti-ganti Kadang Dio nih Kadang Aduh sendal kawan Gak lakta tukar Jadi jangan Jangan dicontok Ganti-ganti Dio Nah Di Kabar-kabarnya Sembako Lagi mahal Betul Kemarin Aku beli cabai Jadi kau jangan Banyak laku Dio Macam mana Aku ada minat Aku ni Aku jangan Banyak Kelakuan Nah Si kucing Gareng Nah Jadi karena Hargo cabai Lagi naik Kau jangan Banyak Makan cabai Dio Cabai Bercanda Jadi di segmen Tidak Tentang Sembako Nah Hargo Sembako Ini Macam Sejak Tiga hari terakhir Harga Kondi Komoditi Jadi aku Agak meluruskan Dikit Karena Dini Dikit Jadi Agak susah Meluruskan Jadi aku Meluruskan Apa tadi Komoditi Komoditi Ulang Sejak Tiga hari terakhir Harga Komoditi Cabai Merah Cabai Merah Di kota Jambi Terus Mengalami Lonjakan Hari ini Di pasar Auduri Jambi Harga cabai Sudah Mencapai 52.000 Per kilo Nah Jadi Agak Macam Padahal Duit Ada 100.000 Cabai Sekilo Sudah 52.000 Jadi Ayam Enak Kalau Dapat Ayam Tadi Carna Harga Cabai Sudah Mahal Nah Macam Kalau Kita Tengok Dulu Cabai Segar Merah Yang Harga 52.000 52.000 Per Kilo Iko Dio Beritoy Dalam Kurun Waktu Tiga Hari Terakhir Harga Komoditi Cabai Kembali Mengalami Kenaikan Tidak Terkecuali Di pasar Auduri Kota Jambi Hari Ini 26 Oktober 2023 Harga Cabai Merah Mencapai Harga 52.000 Per Kilogram Dikatakan Bastian Salah Seorang Pedagang Lonjakan Harga Sudah Terjadi Pada Awal Pekan Kemarin Semula Hanya 38.000 Kini Naik Menjadi 52.000 Kenaikan Ini Juga Berimbas Pada Tingkat Penjualan Sejumlah Pedagang Mereka Mengaku Daya Beli Masyarakat Menurun Drastis Sehingga Omset Penjualan Pun Mengalami Penurunan Mulai Hari Minggu Hari Minggu Dari Harga Berapa Pak Dari Harga 4 38 38 40 48 Nah Ini Ke 50 Hari Ini 5 Jadi Sekilonya 52 Ya Pak Nah Ini Naik Dari Kapan Dari Harga Berapa Dari 3 Hari Dari 40 48 Sekarang 500 50 Nah Untuk Penjualan Sendiri Ngaruh Kenaikan Harga Pembeli Belinya Jadinya Dikit Dikit Ada pun Penyebab Kenaikan Harga Pada Cabai Disebabkan Oleh Berkurangnya Pasokan Dari Lokal Seperti Palembang Medan Dan Jawa Tengah Para Pedagang Berharap Harga Cabai Dapat Kembali Turun Dan Stabil Serta Daya Beli Masyarakat Dapat Meningkat Lina Liska Cek TV Laporkan Belum makan Cabai Bila pedas Karena dengar Omongan Aku tadi Apa Omongan Tetanggo Hargo Kira Dengar Omongan Tetanggo Tadi Pedas Jadi Kamu Makan cabai Kamu Dengar Omongan Tetanggo Kamu Keluar Malam Kamu Dibilangi Yang Ida Itulah Pedas Jadi Tanpa Kamu Makan Cabai Jadilah Pedas Caranya Gini Kamu Sambil Dengar Tentanggo Tentanggo Pedas Langsung Bila Bila Langsung Hari Hari Kemar Langsung Buar Lebih Melonjak Daripada Hargo Cabai Tadi 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 Stok Bahan Poko Aman Di Tingkat Pedagang Jadi Ini Ada Di Kuala Tungkal Kebutuhan Bahan Poko Di Akhir Bulan Oktober Ini Cenderung Tak Menentu Bahkan Terdapat Kenaikan Beberapa Jenis Kebutan Poko Salah Satunya Seperti Cabai Tadi Cabai Merah Cabai Rawit Bawang Bawang Merah Bawang Putih Jadi Walaupun Demikian Dinas Ketahanan Pangan Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Tersebut Aman Di Tingkat Pedagang Macam Anu Beritoy Iko Dio Beritoy Dinas Ketahanan Pangan Tanjap Barat Setiap Hari Dan Setiap Minggunya Selalu Memonitoring Berbagai Harga Kebutuhan Pokok Baik Dari Sisi Harga Maupun Stok Pangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanjap Barat Ian Eri Menjelaskan Laporan Harga Kebutuhan Pokok Wajib Diketahui Oleh Dinas Ketahanan Pangan Untuk Mengatasi Kendala-kendala Kebutuhan Pangan Di Pasaran Dikatakannya Hingga Saat Ini Jenis Kebutuhan Dasar Masyarakat Untuk Memasak Yang Kerap Cenderung Tidak Stabil Yakni Cabai Merah Dimana Sebelumnya 33.000 Per kilonya Saat Ini Naik Menjadi 35.000 Per kilonya Begitu Pula Cabai Rawit Yang Sebelumnya 33.000 Kini Naik Menjadi 32.000 Per kilonya Sedangkan Bawang Putih Cenderung Turun Dimana Sebelumnya Sempat Diharga 35.000 Per kilonya Saat Ini Turun Menjadi 32.000 Per kilonya Dan Bawang Merah Cenderung Masih Stabil Atau Tidak Ada Kenaikan Karena Saat Ini Bawang Merah Masih Diharga 22.000 Per kilonya Sedangkan Untuk Kebutuhan Lainnya Seperti Beras Ayam Potong Minyak Goreng Dan Gula Pasir Masih Cenderung Stabil Di Ketahanan Pangan Itu Ada 11 Bahan Jenis Komoditi Bahan Poko Yang Selalu Kita Pantau Setiap Minggunya Dari Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pangan Ini Masih Mencukupi Kebutuhan Di Kabupaten Tanjung Jambung Barat Luku Asi Harga Tentunya Ada Beberapa Jenis Komoditas Saja Yang Terjadi Penaikan Dan Turun Namun Ketersediaan Hari ini Masih Berada Di Ketih Aman Di Kabupaten Tanjung Jambung Barat Mungkin Kalau Untuk Yang Ketersediaan F Untuk Sering Naik Seperti Jenis Sampai Minggu Keempat Ini Bawang Putih Cabai 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 Merah Dan Cabai Rawit Itu Mengalang Peningkatan Tapi Tidak Signifikan Hari Kenaikan Berapa Sekarang Untuk Di Minggu Keempat Itu Ada 2.000 Rupiah Per Cabai Merah Dan Cabai Rawit Berarti Bada Itunya Masih Relatif Ini Masih Dalam Pengamanan Dan Cukup Tersedia Kebutuhannya Lebih lanjut Ian Eri Menambahkan Jelang Akhir Tahun Nanti Ia Pastikan Stok Sejumlah Kebutuhan Bahan Pokok Dipastikan Aman Dan Tersedia Dengan Baik Terkhusus Di Tingkat Pedagang Dan Jikapun Terjadi Gejolak Harga Maka Juga Akan Dikaji Juga Untuk Dilakukan Operasi Pasar Surya Kurniawan Jek TV Melaporkan Nah Jadi Dinas Ketahanan Pangan Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Ini Masih Tersedia Di Kalangan Pedagang Jadi Walaupun Melonjak Hargo Tetap Bahan Bahan Pokok Itu Masih Dikategorikan Aman Masih Persediaan Itu Masih Aman Sampai Mungkin Akhir Tahun Mungkin Nah Jadi Dik Kau Udah usalah Makan Cabai Karena Cabai Mahal Barang Barang Mahal Jadi Kita Makan Yang Hemat Nah Sekarang Aku Lebih Hemat Lagi Apa Tuh Alhamdulillah Karena Aku Dati Gigi Satu Cabai Aku Daku Makan Jadi Yang Keras Keras Ayam Gigi Aku Kurang Biso Jadi Kau Makan Apu Ladi Kropok Pakai ST Mantap Nah Kanti Nanti Buat Nyobonya Kanti Kalian Makan Apopun Nak Minum ST Campur Kropok Tadi Tapi Jangan Lupa Makan Apopun Sambil Nonton Iko Berita Tahap Setiap Hari Rabu Jam 8 Malam Hanya Di Jack TV Inspirasi Kita Nah Sampai Jumpa Minggu Depan See You Sampai 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 Terima kasih.